Pemirsa TVR Parlemen yang suka film, jangan lupa untuk menonton film-film Eropa terbaik yang sebentar lagi diboyong ke Indonesia. Ya, gelaran festival film tahunan dari Uni Eropa atau yang lebih luas dikenal sebagai Europe On Screen akan kembali digelar di Indonesia. Europe On Screen merupakan festival yang memutar film-film terpilih dari negara-negara Uni Eropa. Tahun ini, Europe On Screen akan menayangkan sejumlah 69 film yang berasal dari 20 negara anggota Uni Eropa dan dari 5 negara Eropa lain di luar keanggotaan Uni Eropa. Sebagian besar pemutaran film dan kegiatan-kegiatan ini diadakan di Pusat Kebudayaan Negara Benua Eropa dengan dukungan tambahan tempat dari institusi pendidikan, bioskop alternatif, hingga situs nonton online. Tidak hanya di Jakarta, Europe On Screen juga akan berlangsung di beberapa kota besar lainnya seperti Bandung dan Pasar Medan Surabaya dan Yogyakarta Film yang ditayangkan memiliki jadwal tersendiri di setiap lokasinya. Pastikan pemirsa selalu mengecek jadwal film yang akan diputar. Europe On Screen pada tahun ini diselenggarakan secara hybrid. Artinya, pemirsa bisa menonton aneka film secara langsung atau dengan nonton secara online. Untuk menonton secara online, pemirsa bisa menonton melalui website di www.festivalscope.com. Pemirsa bisa mendaftar terlebih dahulu, kemudian ikut petunjuk-petunjuk yang ada di website tersebut untuk bisa menonton film-filmnya. Namun perlu diingat, karena film-film ini diputar secara festival, pemirsa harus melihat atau menandai kapan film tersebut bisa ditonton sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan industri perfilman di tanah air, Europe On Screen membuat kompetisi Short Film Pitching Project. Tahun ini telah terpilih ketiga pemenang dari Short Film Pitching Project. Ketiganya adalah Bibir Merah Siapa Yang Punya, Karya Pawadi Jihad dan Hari Supriandi. Laki-laki dan burung-burungnya, karya Andrew Kose dan Evi Cecilia. Serta riwayat Ceti, karya Azalia Mukhransyah dan Adi Anugroho. Kita tuh masih beruntung, Ti. Saya masih bisa mempertahankan pekerjaan saya ini. Sama saya juga punya anak, punya 6 tahun, Kesa. Kalau makanan asin, ya masaknya mau kau. Makannya umi, ya sakit jambilin hape atuh, biar gak masak lumayan. Bonit tiap hari. Penayangan film-film pemenang tersebut akan diadakan pada 19 Juni 2022 di Pusat Kebudayaan Jerman Jakarta, Go The House. Europe On Screen akan dibuka lewat film Do Not Hacited, karya dari sineas Belanda. Film tersebut menceritakan soal tiga tentara Belanda yang kehilangan realitas saat melakukan misi peperangan ke Timur Tengah. Do Not Hacited merupakan film perwakilan negara Belanda dalam Best International Feature Film di gelaran Academy Awards yang ke-94. Nah, bagaimana pemirsa TVR Parlemen? Apakah tertarik untuk menyaksikan Europe On Screen tahun 2022 ini? Jika iya, maka jangan lupa untuk segera mendaftar dan selalu cek informasi terbaru di sosial media Europe On Screen. Selamat menonton ya!